Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan pindah tanam ke modul NFT Sebelum kita lanjut video ini, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk notifikasinya Disini tanaman yang akan kita pindah tanam adalah sawi pagoda atau tatsoi Karena kita menggunakan modul NFT yang sudah terpakai dan terakit Jadi kita tinggal membersihkan dan mengganti air larutan nutrisi Yang berada di baget nutrisi maupun di semua saluran instalasi modul NFT Intro Dan setelah semuanya oke, kita tinggal menambahkan air ke dalam bucket nutrisi. Nah, setelah air ditambahkan, kita tambahkan juga nutrisi sesuai takaran, yaitu 5 ml di setiap 1 liternya. Setelah itu, kita ukur kepekatan pada larutan nutrisi dengan TDS Meta. Pastikan kepekatan larutan nutrisi yaitu antara 600-700 ppm. Dalam hal ini, kamu bisa tambahkan air jika kepekatan nutrisi di atas 600-700 ppm. Dan menambahkan nutrisi jika kepekatan di bawah 600 atau 700 ppm. Setelah nutrisi kepekatannya sudah tepat, kamu bisa langsung pindahkan bibit tangan. Dan menambahkan tanaman tatsoi ke netpot selanjutnya ke NFT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah semuanya selesai, jangan lupa nyalakan pompa dan pastikan tidak ada instalasi yang bocor. Kamu bisa menambahkan larutan nutrisi apabila larutan nutrisi dalam instalasi berkurang. Dan itu tadi kegiatan kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng untuk notifikasi. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.